Sebekan jelang hari Raya Idul Anhal, harga daging ayam dan sapi di pasar tradisional Tangrang Banten ini terus meningkat. Harga daging ayam kini dijual Rp50.000 hingga Rp55.000 per kilogram. Sedangkan di Surabaya, Jawa Timur, harga bawang putih juga melonjak menjadi Rp35.000 per kilogram. Harga daging ayam dan sapi di pasar tradisional Cilduk, kota Tangrang, terpantau naik sepekan menjelang hari Raya Idul Adha. Ayam potong dan daging ayam rata-rata naik Rp5.000 per kilogram. Dari sebelumnya dijual Rp40.000 hingga Rp45.000, kini naik menjadi Rp50.000 hingga Rp55.000 per kilogram. Tak hanya daging ayam, harga daging sapi juga naik Rp10.000 per kilogram. Sepekan lalu harga daging sapi masih dijual di kisaran Rp125.000, kini sudah melonjak hingga Rp145.000 per kilogram. Akibat kenaikan tersebut, para pedagang daging ayam dan sapi mengeluhkan omsetnya menurun drastis akibat sepi pembeli. Satu ekornya per kilonya kena Rp45.000. Dari harganya sebelumnya? Rp40.000. Kenaikan Rp5.000? Iya, Rp40.000. Kalau untuk dagingnya sendiri berapa? Dagingnya sendiri dari Rp50.000 naik ke Rp55.000. Kalau harga masih Rp14.000, Rp13.000, Rp14.000. Dari sebelumnya berapa dari lebaran itu? Lebaran harga Rp17.000 antara Rp16.000. Cuman nggak lembat harga segitu karena sulit penjualannya. Yang pembeli pengennya murah. Sementara di pasar tradisional Duku Kupang, Surabaya, harga bawang putih dan sayuran juga melonjak naik. Bawang putih kini dijual Rp35.000 per kilogram dibanding sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Selain bawang putih, kenaikan juga terjadi pada sejumlah sayuran, seperti ketimun, kacang panjang, dan jeruk nipis. Namun harga cabai rawit dan bawang merah justru turun. Berkurangnya pasokan dari petani diduga menjadi penyebab naiknya harga bawang putih dan sayur mayur. Pendagangan dan pembeli berharap harga kebutuhan pokok, khususnya bumbu dapur dan sayuran, bisa kembali normal menjelang idulat ha. Taufik Saleh dan Ari Purwanto melaporkan dari Tangerang, Banten dan Surabaya, Jawa Timur.